Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Bumoto Motif Jadi kali ini saya akan bikin video tutorial Cara pembuatan lampu Bikin satu lampu Bisa jadi dua fungsi Jadi di batin gini bosku ya Ada lampu senjak Di motor itu kan ada lampu senjak Dan ada lampu rating Jadi untuk rating ini bisa dipakai senjak bosku ya Dan fungsinya bisa jadi dua Jadi ganda gitu Jadi lampu senjak itu bisa jadi juga lampu rating Saat saklar si rating hidup Makanya saya bikin video tutorial Cara pembuatannya Cukup gampang dan mudah Murah juga bosku ya Untuk membongkarnya atau untuk merakitnya itu sendiri Oke bosku, sebelum lanjut video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya Supaya channel ini bisa berkembang Dan bisa memberi manfaat buat bosku semua Dan terima kasih buat bosku semua yang sudah Pantau channel ini dari awal Dan sudah subscribe Terima kasih banyak Dan buat bosku semua yang baru Nongkrong di channel ini Atau baru Belihat channel ini Langsung di-subscribe aja bosku ya Soalnya channel ini bisa memberi manfaat Buat bosku semua Di seputar dunia otomotif Dan yang lain-lainnya Seperti modif-modif ringan Dan modifikasi di motor N-Mac itu sendiri Tepuk basi-basi langsung kita bongkar Motor N-Mac ini Dan kita rakit bosku ya Oke, enjoy bosku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa oke bosku langsung kita mau rakit si alat untuk pemasangan nanti di bagian rating tadi bos ya jadi nggak serta-merta langsung bisa kita pasang gitu bos ya untuk pemasangan satu lampu jadi tiga fungsi jadi kita harus bikin dulu alatnya namanya untuk pengubah si arus itu sendiri jadi satu harus tapi dia bisa berfungsi jadi tiga yang kita siapkan disini ada lampu senja yang pakai remote ya harganya 10.000 ini mau saya pasang pakai lampu ini biar bisa ganti-ganti dan disini ada stick es krim yang sudah saya potong buat masuk ke t-10 ini bos ya fungsinya buat masuk seperti ini dan disini ada dioda 1 ampere dan disini ada relay 12 ampere buat memecah arus yang tadi itu bos ya jadi nanti dia bisa lampu senja lampu rating dan jangan lupa ada flusher flusher ini untuk mengatur kedipan nanti di bagian rating dan kabel sudah saya potong-potong seperti ini kita siapkan juga si soket FT10 untuk pemasangan yang tadi sudah selesai seperti ini bos ya masih alat yang harus kita bikin dulu di sini kita pakai relay-relay liwa kaki 12345 tapi yang kita pakai empat ini aja bos ya seperti ini jadi cara penyambungannya seperti ini yang disini plus untuk ke soket nanti di lampu senja yang disini min ini ikut di soket yang sebelah sini bos ya yang di tengah ini dia kabel yang ini kabel yang biru ini dia nanti masuk ke plus lampu senja yang biru ini dan yang yang dari sini yang waktu yang merah yang harus langsung dari soket yang asalnya di rating langsung ketemu yang kita mini jadi seperti ini bos ya dibikin pakai stick bekas es krim dudukannya sama nanti buat masukin seperti ini bos ya Nah jadi nanti untuk di soket yang satu lagi jadi langsung dimasukkan sini ini nanti dilihat aja yang plus yang mana hitam yang mana jadi seperti ini ini plus ini minus ditinggal dicolokkan seperti ini di soket yang satu lagi bos ya untuk di soket yang rating nanti pemasangan cukup simpel seperti ini aja diagramnya untuk diagramnya langsung saya gambar aja bos ya supaya lebih jelas atau lebih enak untuk dilihat jadi pemasangannya untuk simpel kiri dan kanan sama juga bos ya ini untuk yang kanannya sama juga ini soketnya ini coklat ini plus nanti langsung ke lampu senja yang mau kita pakai ini mininya langsung sambung ke sini dan yang merah ini dia ke lampu senja dan yang satu lagi yang warna merah ini dia nyambungnya ke soket yang ini nanti soketnya ke lampu yang satu lagi ya pemasangannya ini sudah jelas atau enggak bosku semua kalau ada yang minat mau pasang seperti ini bisa saya pasangkan bos ya bisa saya bikinkan untuk si dioda seperti ini alat seperti ininya tapi oke untuk pembuatan alatnya sudah jadi langsung kita coba pasang di motornya bos ya oke oke bosku lanjut pemasangan di lampunya yang tadi ini sudah siap kesiapkan si lampunya bos ya ini pakai lampu senja RGB T10 yang ada remote-nya jadi supaya bisa diganti-ganti nanti lampunya bos ya langsung kita langsung ke cari ke lampu rating atau soket rating nah kalau soket rating saya di atas ini bos ya nah untuk soketnya langsung dibuka ditarik tempat posisi si soket ratingnya langsung kita cabut aja si lampu yang sebelumnya dan lanjut memasang si soket yang ini bosku ya soket yang tadi sudah kita bikin soketnya seperti ini posisinya dan jangan lupa disini plus minusnya harus sama bos ya makanya supaya nggak salah dilihat nanti posisi ininya dilihat posisi soket ininya nanti disini ada soket hijau dan hitam kalau yang yang warna hitam sudah pasti min yang hijau pasti arus ya makanya langsung kita posisikan yang pas seperti ini langsung kita pasukan aja nah posisinya seperti ini ya untuk pemasangannya dan lanjut si kabel yang tadi dari tengah dari tengah sini yang dari kaki tengah yang sini langsung kita cari arus yang dari lampu senja ya kalau untuk mencari jalur lampu senja bosku kalau di motor yamaha atau n-mac dia cari warna coklat bos ya soalnya warna coklat itu ikut di kunci kontak nanti setelah kunci kontak hidup dia arusnya ada pokoknya cari yang warna coklat bos ya coklat seperti ini ini langsung kita sambungkan aja tapi berhubung disini sudah saya ada lampu variasi langsung saya sambungkan di kabel yang sini nah seperti ini wasku ya kira-kira seperti ini langsung kita coba dulu si lampu yang kita siapkan tadi hidup atau enggak sih dia disini ikut lampu senja bos ya untuk posisi si lampunya makanya waktu lampu senja hidup dia posisinya lampunya seperti ini oke bosku untuk cara pemasangannya sudah selesai kalau bosku belum ada yang kurang paham atau kurang jelas bosku langsung komen di bawah bosku ya bisa tanyakan langsung kepada saya atau langsung DM di Instagram saya jadi posisi ini sudah saya pasang semua mau saya coba di motornya nanti semua dirakit dulu bos ya tebaknya biar kelihatan tampak jelas dan enak untuk mencobanya bosku oke bosku oke bosku semua untuk cara pemasangan tadi sudah beres tinggal langsung kita coba untuk dimotor saya ini yang mau saya cek pertama adalah fungsi yang pertama bos ya lampu senjanya dulu langsung kita hidupin motornya bosku nah disini lampu senjanya sudah hidup ya yang tadi asalnya kan disini lampu rating saya pindah di atas ini ini lampu senja yang di bawah jadi lampu rating kalau enggak dihidupin si bagian saklar ratingnya dia enggak akan ngedip seperti ini bos ya dia tetap ikut lampu senja jadi fungsi yang pertama oke bosku ya untuk lampu senjanya nah jadi disini lampu senja semua ini lampu senja lampu senja semuanya lampu senja bosku ya untuk mempercantik motor bosku semua atau untuk memperbagus gitu bosku ya yang fungsi keduanya langsung kita coba cek untuk ratingnya bosku kita coba untuk ratingnya nah disini fungsi yang keduanya bosku di saat motor saklar ratingnya dihidupkan ke kanan dia otomatis lampu rating yang sebelah sini hidup bosku ya ke kanan jadi fungsi yang kedua untuk rating ini berjalan bagus juga bosku ya untuk lampunya saya disini pakai lampu RGB T10 dia yang pakai remote seperti ini bosku ya jadi bosku sesuai keinginan aja jadi di sebelah kanan bisa dipakai warna hijau sini warna hijau disini warna biru bosku ya langsung kita hidupkan rating yang sebelah kirinya bosku kalau kita pencet yang sebelah kiri otomatis si lampu yang tadi yang kanannya otomatis mati dia berubah kita lagi ke mode senja bosku ya cukup mantap bosku ya untuk dipasang di motorku bosku semua kalau yang itu mau diganti bisa juga mau kita warnanya sama hijau atau enggak disini kita warna kuning Hai tadi sini kita ganti warna merah bagus bosku asalkan lampu ini diganti pakai lampu senja jadi lampunya bisa rating dan bisa lampu senja fungsi yang kedua optimal bos ya bagus untuk dimot dipakai di motor bosku semua langsung kita ke fungsi yang ketiga untuk fungsi yang ketiga bosku nggak usah hidupin rating yang tadi cukup lampu senja aja bos ya karena kalau berhubung ini pakai lampu RGB yang pakai remote disini dia modenya bisa ketipos ya Nah seperti ini Hai jadi kayak model lampu-lampu hazard tapi hazardnya yang belakang enggak hidup usia untuk yang depannya aja Hai kalau saat di rating tetap dia pasti kedip-kedip juga tapi kalau untuk lampu hazard ini atau lampu ke depini kalau mode seperti ini waktu diam aja bos ya jangan sambil dihidupin motornya soalnya nanti berkendala saat ratingnya nanti nggak bisa kelihatan untuk bagian depan atau belakangnya jadi orang bisa pusing untuk kedepannya bos ya untuk mengetahui belok atau enggaknya sudah pasti nanti di malam pasti enak dan pasti bagus di motor bosku semua ya untuk pemasangan si lampu ini Oke bosku sekian dulu videonya jangan lupa di like comment dan subscribe kalau memang channel ini bisa bermanfaat dan bisa memberi manfaat buat bosku semua dan jangan lupa kalau memang video ini bisa bermanfaat buat bosku semua di-share ke teman-temannya bosku ya dan bosku semua yang belum paham atau belum jelas untuk cara pemasangannya langsung komen di kolom komentar bos ya Insya Allah saya akan balas dan saya akan jawab sesuai pengetahuan saya atau yang saya tahu dan untuk bosku semua kalian pengen membuat alat seperti ini langsung DM aja di channel saya atau langsung ke Instagram saya untuk pemanas pemesanannya bisa bosku ya jumpa lagi di video-video lainnya di channelnya Bung Otomotif wassalamu'alaikum warahmatullahi terima kasih Apple Hai 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 hai